Baik masih di WED waktu Indonesia bercanda dan kita masih di tengah-tengah pertarungan yang sengit sekali karena kita lihat kedua tim masih bertarung di TTS Teka Teki Shuling mahasiswa yang ingin meraih gelar sarjana harus menyelesaikan sendiri itu nggak usah ditanya memang kita kerja kita kasih ke dosen itu sudah tahu tapi ada teman-temannya ikut si dan sama-sama juga dimana-mana kita bayar untuk dikaitu begitu kan tapi saya nggak bayar saya kerja sendiri ini mau maaf bagi teman-teman di sini dan pemirsa di rumah jangan dipocorkan ya di WP kita mengundang tamu ini dari Korea Selatan jangan sampai kedengeran orang Korea Utara kita beri semangat dulu ya nomor Rima nomor Rima saya bacakan ada tujuh kotak huruf E di kotak kedua perhatikan baik-baik saya belum tahu di Jepang Pak ikut Jepang weh kompongan aduh lima mendagang yang memadamkan api saat kebakaran pasti yang memadamkan api saat kebakaran pasti kebakar eh gimana mau nolongin dia kebakar nomor menurutin kami yang memadamkan api saat kebakaran pasti petugas nah apakah itu jawabannya pencuri pencuri bakal dia gundul dong namanya nanti hahaha ngomong-ngomong gundul oh ya maaf gentong 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 yang diatas rumah itu genteng yang memadamkan api saat kebakaran pasti gentong yang memadamkan api saat kebakaran pasti pasti berisik ayo 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 dimana-mana kebakarannya ya kita hilangkan api gimana Bapak kenapa kalau berisik apinya hilang loh yang bilang apinya hilang gara-gara berisik ya Pak siapa tapi yang memadamkan masa diem aja ayo 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 berisik ayo ayo Pak Pak terus Pak ayo 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 masa ada yang kamu apinya dibitu Pak jangan berisik nanti apinya bangun apa yang ada gitu ya Bapak Dewan pasti berisik itu gak masuk akal Pak oh gak masuk akal gimana gak harus diungkapin Pak orang pasti akan teriak-teriak itulah yang luput dari pengamatan Anda Pak nanti mereka cerita negara mereka loh Pak oh cerita di Indonesia jawabannya itu loh madumin api pasti berisik iya Pak berisik biar ditiru di Jepang lupa malu Pak nanti cerita di negaranya Pak di Indonesia begini Pak saya kan Papa nanti pulang ke Jepang saya ke Korea bilang aja kalau mau apinya hilang gimana berisik itu cenderung tidak diinginkan Pak ya memang kapan berisik diinginkan mereka sebenarnya gak bermaksud berisik tapi tuh otomatis otomatis kalau ada kebakaran otomatis tapi saya baru ingat zaman dulu japan itu ada petugas pemadam api ini apa cumanya yang nontonnya penontonnya Bioskopnya yang kebakaran dia nonton di Indonesia oh kalau di Jepang hiburan nonton kebakaran kej Cobungan ini pada mau nonton nah Bioskopnya yang kebakaran di Indonesia di Indonesia jadi oke berarti jawabannya adalah berisik berarti kan penonton tepuk tangannya dengan kenceng-kenceng dan dikira kebakaran apinya nyala lagi oke baik kalau begitu coba kita kasih semangat yang berisik dulu deh untuk kembali Bucu dan Li nomor berapa? tim A nomor 3 3 mendatar pertanyaannya perhatikan baik-baik ada 6 kotak huruf I di kotak kelima banyak sampah dan barang bekas di sungai bisa menyebabkan 3 2 1 silahkan tim A panjir 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 jawaban putus asa harga diri beduk kamu nggak belanja dari soal pertama kita skripsi tadi tadi jawabannya apa? 3 2 1 silahkan tim A panjir 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 itu jawabannya du baik kita kunci banjir itu jawabannya du pak banjirnya pake itu ya pak ya oke E panjir 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 Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu. Nah, di kampung juga ada yang gitu, Pak. Oh, enggak apa. Apalagi orang di kampung. Kalau jalan turunan, diirit, Pak. Dimatin mesin. Kalau orang di kampung begitu, Pak. Irit, beransin, turunan, dimatin mesin, Pak. Itu di turunan, bukan di kampung.